Para atlet peserta dari cabang olahraga bola voli indoor berharap akses jalan ke tempat pertandingan di kawasan Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara segera rampung. Beberapa atlet cabang bola voli indoor mengatakan akses jalan merupakan satu di antara banyak aspek yang perlu segera diselesaikan. Para atlet dari cabang olahraga bola voli indoor berharap akses jalan ke tempat pertandingan di kawasan Sports Center Deli Serdang segera rampung. Beberapa atlet cabang bola voli indoor mengatakan akses jalan merupakan satu di antara banyak aspek yang perlu segera diselesaikan. Saat ditemui usai pertandingan, Rabu 11 September, atlet voli asal DKI Jakarta, Syakira Dwi Kurnia Amanda dan Sindi Tiara Berlian bercerita. Mereka dan tim harus berjalan beberapa ratus meter ke tempat pertandingan dan hal tersebut dirasa kurang ideal. Tadi aja lumpurnya masih kayak kita ijab, mendelep gitu kan. Jadi kayak harusnya sih udah disiapin dari sebelum-sebelumnya kan udah tau bakalan jadi tuan rumah. Harusnya udah diastang, persiapannya udah harus lebih matang gitu. Minimal debunya di lapangan tuh gak ada, karena itu ngaruh banget ke pernafasan kita selama pertandingan. Di lapangan? Iya, di dalam. Dari toilet pun, toilet ganti baju. Kapten tim Putri Bola Voli Jawa Tengah, Ersandrina Devega Salsabila, juga mengatakan akses menuju pelapangan pertandingan harus mendapatkan perhatian khusus agar segera rampung. Paling gak jalannya yang di depan dulu. Kemarin waktu latihan malah banjir semua, jadi sulit kan kesininya terus sama gak ada AC. Paling gak kipas angin, soalnya di lapangan kita susah banget nafas, apalagi udaranya, ventilasinya dikit. Diketahui akses jalan menuju ke tempat pertandingan bola voli indoor sedang diupayakan, segera rampung setelah sebelumnya sempat membuat jadwal pertandingan diundur. Pertandingan babak penyisihan yang seharusnya dimulai pada selasa 10 September mundur menjadi 11 September karena infrastruktur yang belum memadai. Meski pelaksanaan pertandingan sempat diundur, para atlet mengaku senang karena dapat melakukan adaptasi lapangan lebih lama. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, Muwartakan.